Ide bisnis kreatif dan unik yang menarik Semua orang bisa menjadi pebisnis. Tidak masalah jika kamu adalah seorang mahasiswa, karyawan, atau ibu rumah tangga. Menjalankan bisnis bisa membuat seseorang menjadi lebih berdaya dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Sayangnya, banyak pebisnis berhenti di tengah jalan karena mentok dengan inovasi dan kreativitas. Sebab, dalam menjalankan dan mempertahankan sebuah bisnis, kamu harus memiliki ide bisnis kreatif yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, bisnis yang dijalankan harus berbeda dari pesaing yang sudah ada. Inovasi dan kreativitas di dalam industri bisnis tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak ide bisnis kreatif yang bisa digali agar bisnis yang sedang kamu jalani dapat selalu meraih hati pelanggan. Secara singkat, ide bisnis kreatif adalah proyeksi dari ide seseorang yang dikembangkan menjadi sebuah usaha atau bisnis. Dalam kehidupan digital seperti saat ini, melakukan riset untuk menemukan konsep atau ide bisnis kreatif sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Ide bisnis kreatif akan selalu dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan. Tujuannya agar nilai jual produk akan bersaing dengan kompetitor. Konsep-konsep ide bisnis kreatif adalah sesuatu yang harus dicari setiap hari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memahami kebiasaan target pasar dan mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat. Setiap hari selalu ada hal yang berubah. Salah satunya pemikiran masyarakat. Oleh karena itu, selalu mengikuti dan memahami dinamika, keinginan, dan kebutuhan masyarakat penting untuk dilakukan oleh pebisnis. Ada beberapa alasan kenapa pebisnis perlu kreatifitas dalam mengembangkan usahanya, antara lain. 1. Efisiensi produk Kreatifitas akan membantu dalam pengembangan efisiensi produk, baik barang maupun jasa yang dijual. Produk yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran. 2. Pembeda dari pesaing Pebisnis pasti tidak asing dengan pesaing atau kompetitor. Agar produk yang dijual memiliki keunggulan, maka perlu kreatifitas, atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. 3. Menarik banyak konsumen Sebuah bisnis tidak akan bertahan, jika tidak memiliki konsumen. Dengan kreatifitas, kamu berpeluang besar untuk menarik lebih banyak konsumen. Terlebih, masyarakat menyukai hal-hal yang baru yang unik dan kreatif. Menjalankan usaha tidak harus saat kamu sudah berusia mapan. Kamu yang masih berstatus sebagai mahasiswa juga, bisa membangun sebuah bisnis. Terlebih, mahasiswa dikenal sebagai sosok yang penuh kreatifitas. Seringkali peluang-peluang bisnis yang baru, terutama ide bisnis kreatif, dicetuskan oleh jiwa-jiwa muda mahasiswa. Ide bisnis kreatif kekinian yang cocok, dijalankan oleh mahasiswa. 1. Camilan unik Siapa tidak kenal camilan seperti milidi, atau makaroni pedas? Jenis camilan seperti itu sedang banyak digemari oleh masyarakat. Kamu bisa mulai berbisnis dengan menjual tipe camilan, yang sama atau berinovasi dengan memodifikasinya. Misalnya, makaroni rasa coklat atau milidi saus mentai. 2. Anyaman tali strapping Plastik merupakan material yang sangat akrab dalam kehidupan manusia. Sehingga, limbah plastik sangat mudah ditemukan. Salah satu limbah plastik yang sering ditemui adalah, limbah tali plastik atau strapping band, jenis PET atau polyester strapping band. Tali strapping bisa digunakan untuk mengikat barang. Karena awet dan bahannya sangat kuat, tali strapping kini banyak dimanfaatkan sebagai produk anyaman. Untuk harga satu rol tali strapping, yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan anyaman, kamu hanya membutuhkan modal Rp. 100.000-Rp. Selain terjangkau, kamu juga ikut berperan dalam menyelamatkan lingkungan, dengan mengurangi limbah plastik. 3. Kerajinan daur ulang Coba deh cek barang-barang bekas yang ada di rumahmu. Pasti ada yang bisa, disulap, menjadi barang baru, yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi. 4. Desain casing handphone Smartphone tanpa casing ibarat sayur tanpa garam. Oleh karena itu, permintaan kebutuhan casing untuk melindungi smartphone, dari goresan terus meningkat. Jika kamu memiliki kemampuan menggambar atau melukis, tawarkan jasa membuat case handphone, sesuai dengan desain yang diinginkan. Untuk memasarkannya, manfaatkan marketplace atau media sosial. 5. Jasa konten media sosial Jika kamu aktif dan kreatif di media sosial, kamu bisa menawarkan jasa sebagai admin media sosial. Tugasnya adalah memikirkan ide untuk konten, yang akan diunggah di akun media sosial perusahaan. Pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja sambil bersantai. Kamu bisa mencari info lowongan pembuat konten, media sosial di situs freelance lokal atau internasional. 6. Kursus musik privat Punya kemampuan atau skill memainkan instrumen musik, berdayakan kemampuanmu itu untuk memberikan kursus musik secara privat. Kursus musik yang diminati masyarakat contohnya adalah gitar, piano, atau viola. Kamu akan mendapatkan bayaran di setiap pertemuan. 7. Hadiah wisuda Wisuda menjadi momen yang membahagiakan. Karena itu, memberikan hadiah saat seseorang wisuda sering dilakukan. Hal tersebut bisa jadi peluang untuk kamu, yang memiliki kemampuan membuat kerajinan. Tawarkan hadiah wisuda berupa gambar karikatur, pelakat dengan desain unik, atau hampers yang isinya menarik. Bisnis dengan modal minim menjadi favorit banyak orang. Apalagi jika dengan modal yang minim, bisa menghasilkan keuntungan besar. 8. Fotografer dan Videografer Buat kamu yang memiliki hobi di bidang foto, menjadi fotografer lepas rasanya patut dicoba. Era digital dan media sosial membuat profesi fotografer banyak dicari. Kamu bisa bekerja lepas untuk memotret, atau membuat video wisuda, atau bahkan menjadi fotografer produk, untuk kolega yang sedang berjualan. Menjadi fotografer ini bisa menjadi bisnis sampingan, mengingat kamu tak perlu meluangkan waktu setiap hari untuk mengerjakannya. 9. Bisnis jasa penerjemah Sebagian besar mahasiswa mampu berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jika Anda memiliki kemampuan tersebut, maka jangan ragu untuk menjadikannya sebagai ladang cuan. Bisnis jasa penerjemah adalah salah satu bisnis untuk mahasiswa yang menguntungkan. Apalagi jika Anda berasal dari mahasiswa jurusan bahasa, peluang tersebut dapat menghasilkan dengan membuka jasa penerjemah. Ide bisnis ini tidak mengeluarkan modal sama sekali, sehingga cocok untuk mahasiswa yang ingin menambah penghasilan lewat berbisnis. 10. Membuka usaha les privat Sebagai mahasiswa tentu membuka peluang usaha les privat, Anda dapat mengajar anak SD, SMP, hingga SMA melalui bimbingan belajar. Selain itu, membuka bisnis les privat pada sesama mahasiswa juga terbuka lebar peluangnya. Pasalnya masih ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menguasai mata kuliah tertentu. Anda juga bisa menjalankan bisnis bimbingan belajar di luar akademis. Jika Anda memiliki keterampilan tertentu seperti vokal, bermain gitar, berenang, dan sejenisnya. Keahlian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan dengan membuka kursus di bidang tersebut. 11. Menjual buku bekas Mahasiswa tentu membutuhkan buku-buku akademik untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Kondisi tersebut dapat dijadikan peluang usaha dengan menjual buku bekas. Mahasiswa cenderung membeli barang dengan harga murah. Sehingga menjual buku bekas dengan harga lebih murah, tanpa mengorbankan fungsinya akan laris di kalangan mahasiswa. Anda dapat memperoleh buku bekas melalui pengumpul buku atau kakak tingkat yang tidak membutuhkannya lagi. Lalu jual kembali buku bekas tersebut kepada mahasiswa yang memerlukan. 12. Jualan sarapan Bagi mahasiswa yang harus berkuliah pagi hari, biasanya tidak sempat sarapan. Anda dapat menjual sarapan di dekat kampus atau ruang kelas mereka. Apalagi kantin kampus belum buka saat pagi hari. Menjual sarapan kepada mahasiswa adalah bisnis yang cocok. 13. Jasa desain Contoh bisnis untuk mahasiswa berikutnya adalah jasa desain. Jika Anda mahasiswa dengan jurusan teknologi informasi, banyak peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Desain banyak diperlukan pada usaha atau event. Sehingga membuka jasa desain adalah ide bisnis untuk mahasiswa yang patut dicoba. 14. Jasa penulis lepas Apabila Anda sebagai mahasiswa memiliki skill menulis, menjadi penulis lepas dapat menghasilkan keuntungan. Jenis usaha ini mudah dikerjakan, dan tidak perlu mengeluarkan modal. Anda hanya bermodal kemampuan menulis, imajinasi, dan kreativitas. Selain itu, usaha jasa penulis lepas dapat dilakukan di mana saja, dan kapan saja. Nah itulah beberapa ide bisnis untuk mahasiswa dengan modal kecil. Walaupun masih mahasiswa, Anda dapat mencari penghasilan tambahan dengan menjalankan usaha-usaha di atas. Jadi, tertarik mencoba ide bisnis yang mana? Terima kasih telah menonton!